. Usai mendapat informasi dari Balai Besar Veteriner Denpasar Bali bahwa sampel organ anjing yang dikirim oleh Dinas Peternakan Timur Tengah Selatan dinyatakan positif rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Dr. Ria Tahun menyampaikan stok vaksin rabies tidak tersedia, Senin, 29 Mei 2023. Ria menjelaskan alasan ketiadaan vaksin rabies karena sebelumnya kasus rabies belum pernah ada dan juga akibat keterbatasan anggaran. Terkait virus rabies yang menyerang masyarakat Desa Venun, dikatakan Ria Tim Dinas Kesehatan Kabupaten TTS hari ini mendatangi Desa Venun untuk melakukan investigasi secara langsung dari rumah ke rumah sekalian untuk layanan pengobatan. Ria menjelaskan, untuk sementara kasus rabies hanya ada di Desa Venun, walaupun ada tiga lokasi tambahan yang melaporkan kasus gigitan anjing. Untuk hal tersebut dikatakan, pihaknya sedang menginvestigasi kebenarannya. Disampaikan pula sore ini dilakukan vaksin VR dan SAR bagi masyarakat dan nakes di Desa Venun oleh pihak provinsi. Ria menuturkan, rabies terinfeksi melalui gigitan anjing yang terinfeksi, tetapi tidak ditularkan antara manusia dengan manusia. Untuk daratan timur rabies baru ada di TTS, sehingga jika ada masyarakat yang membawa hewan dari luar terutama anjing ataupun kucing perlu berkoordinasi dengan pihak dinas peternakan agar dapat diperiksa dulu, tandasnya. Bagi para kapus di wilayah Kabupaten TTS, Ria meminta jika ada masyarakat yang memiliki riwayat pernah terkena gigitan anjing langsung dilakukan investigasi untuk penanganan awal. Dr. Ria menerangkan, tanda-tanda rabies pada anjing sebagai berikut, ekor ditekuk di antara kedua kaki belakang, gelisah dan agresif, menyendiri, takut air, takut cahaya, takut suara, air liur berlebihan dan menggigit apa saja yang ada di sekitarnya, benda atau orang. Dijelaskan, pada manusia yang terinfeksi rabies, gejala awal yang muncul seperti flu. Dialami pula demam 38 derajat celcius lebih, sakit kepala, kegelisahan, merasa tidak sehat secara umum, sakit tenggorokan dan batuk, mual dan muntah serta ketidaknyamanan yang muncul di lokasi gigitan. Kondisi ini berlangsung dari 2 hingga 10 hari dan memburuk seiring waktu. Tahapan selanjutnya adalah koma dan kemudian kematian dalam hitungan jam dapat terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,